Pemirsa Demil suksesnya pekerjaan sasaran fisik TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga dan Ramil Susukan, Kapten Infanteri Sudarto mengungkapkan komunikasi anggota Satgas dan warga menjadi kunci sukses pekerjaan sasaran tersebut. Dan Ramil Susukan, Kapten Infanteri Sudarto mengatakan bahwa dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan pembangunan infrastruktur, perlunya sinergitas semua pihak, mulai anggota Satgas, pemerintah desa maupun warga desa setempat. Kapten Infanteri Sudarto menilai, dengan pengerahan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pembangunan yang dilaksanakan sejauh ini berjalan dengan baik dan mencapai separuh perjalanan. Menurutnya komunikasi dan sinergitas secara intens, mampu mendorong pembangunan fisik selesai dengan memuaskan. Sasaran ini sudah mendekati selesai dan Pak Camat maupun Pak Lurah juga ingin pastian berseberapa banyak warga lagi yang perlu dikerahkan untuk hari-hari ke depan menjelang sasaran tersebut bisa rebut sampai dengan saat penutupan. Intinya sampai saat ini sinergitas, koordinasi dilanjutkan secara intens, Pak. Betul Pak, jadi dari pihak wilayah TNI, wilayah Kecamatan Susuan dan Desa Ketapang, selalu menguruskan dengan kami di posis TMMD ini, disini saya sebagai dan ramai juga Satgas TMMD selalu untuk menjelaskan kepada pihak terkait dalam hal ini pembangunan wilayah, yaitu Pak Camat Susuan maupun Pak Kepala Desa Ketapang untuk hal yang ada hubungan dengan pelaksanaan TMMD di Desa Ketapang. Selain itu pihaknya selaku dan ramil selalu memastikan kepada para pemangku wilayah setempat yakni Camat, Kepala Desa maupun Kadus, agar komunikasi yang terjalin tidak terputus terlebih saat masih berlangsungnya program TMMD ke-110 ini. Tim Liputan, Bandung TV